Informasi pertama pemirsa dalam habar marunting kali ini datang dari pemerintah Kabupaten Kota Waring Barat dimana penjabat Bupati Kobar Anang Dirjo terus memantau situasi bencana banjir di kecamatan Arut Utara diantaranya yang terparah yaitu di desa Nangamua. Selain meninjau banjir, PJ Bupati juga menyeluruhkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Penjabat Bupati Kobar Anang Dirjo terus memantau situasi bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di kecamatan Arut Utara. Sebelumnya, camat Arut Utara Amir Mahmud melaporkan bahwa bencana banjir hingga bulan Oktober ini melanda di 10 desa dan 1 kelurahan di wilayahnya yang menyebabkan sebanyak total 728 rumah terendam dan masyarakat terdampak sebanyak 744 kepala keluarga atau kakak atau sebanyak 2.664 jiwa. Dari data tersebut, jumlah masyarakat terdampak terbesar berada di kelurahan Pangkut dan desa Nangamua. Untuk itulah, Anang Dirjo dengan didampingi unsur Forkopimda dan Kepala Dinas terkait meninjau langsung ke kelurahan Pangkut dan desa Nangamua. Anang Dirjo beserta rombongan juga sekaligus untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah daerah. Menurut PJ, PMK Kobar telah mengambil langkah-langkah penanganan terhadap bencana banjir yang terjadi setelah memperpanjang status darurat bencana. PMK Kobar juga terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak terutama kebutuhan pokok. Dirinya menambahkan jika pemerintah daerah akan terus memantau situasi serta mengupayakan pelayanan terbaik khususnya bagi warga terdampak banjir. Hari ini dihubungi ke kecengahan arus utara yang mana pada halnya posisi pada kelurahan Pangkut ya. Yang mana ada beberapa RT yang terdampaknya di-31 sampai RT di rumah ya. Yang mana semuanya tak adanya parah sekali dan hampir separuh rumah ya terendam. Kita tidak perlu di-evakuasi agar tidak terlihat apa yang tidak teringinkan. Dan kami bersama seluruh tim bekerjasama dalam rangka penunggulangan keincanaan banjir agar semua atau kemasalahan masyarakat yang memang terdampak banjir ini bisa kami berikan secara maksimal. Selain itu dari hasil rekapitulasi data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD hingga 20 Oktober 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menyebutkan bahwa telah melanda 5 dari 6 kecamatan yang ada di Kobar. Total ada 31 desa atau kelurahan dengan jumlah 7.064 kepala keluarga atau sebesar 24.746 jiwa terdampak. Dari total 31 desa terdampak jumlah desa atau kelurahan di kecamatan Arut Selatan menjadi yang terbesar.